Jelang akhir tahun 2022, Indigo Tigor Otadan meramalkan berbagai kejadian yang akan terjadi di tahun 2023. Tigor Otadan merupakan anak Indigo yang kerap meramalkan kejadian di masa depan, baik itu kehidupan selebriti atau bahkan seputar bencana dan tragedi yang akan terjadi. Seperti diketahui Tigor Otadan adalah anak Indigo dari kediri Jawa Timur yang ramalannya diakini sejumlah orang terjadi. Beberapa bulan menuju tahun 2023, Tigor Otadan sudah membeberkan terawangannya di media sosial Instagram pribadinya. Disebutkannya akan ada beberapa peristiwa yang cukup mengerikan terjadi di Indonesia. Bencana mengerikan apa saja yang akan terjadi di tahun 2023 ini. Simak ulasannya dalam video berikut ini agar kita menjadi sosok yang makin waspada. Tigor pernah meramalkan kejadian seperti gunung berapi meletus, bencana banjir hingga kecelakaan sejumlah artis di tahun 2022 lalu. Dan pada tahun 2023 nanti diprediksi sejumlah orang bahwa akan terjadi kegelapan ekonomi karena adanya resesi yang terjadi menimpa hampir seluruh dunia. Kekuatiran ini juga dirasakan sejumlah masyarakat dan berharap hal buruk tak terjadi di Indonesia. Meski tak mengulas soal resesi ekonomi, namun Tigor Otadan justru melihat ada berbagai kejadian yang bakal menimbulkan banak korban. Apa saja ramalan dari sang indigo tersebut? Berikut ulasannya. Yang pertama yaitu, bencana dahsyat yang berhubungan dengan api. Tigor Otadan menyebut, akan ada bencana mengerikan yang berhubungan dengan api. Ia menuturkan, jika api tersebut bahkan sangat besar, sehingga menimbulkan kabut asap, dan bahkan hujan bebatuan, disebutkannya jika bencana ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang lebih besar cenderung pada air. Alam, kalau di tahun 2000 sampai tahun kemarin kita digebuk air, tapi kalau di tahun 2023 ini, kita akan digebuk api besar-besaran. Api, batu, asap, ucap Tigor Otadan, meski begitu, dirinya tidak ingin membeberkan secara rinci, bencana apa yang dimaksud olehnya yaitu tentang api, batu, asap. Kemudian yang kedua, yaitu kekeringan mengerikan, bukan hanya soal bencana yang berhubungan dengan api, Tigor Otadan juga meramalkan, akan ada kekeringan mengerikan yang melanda, sejumlah wilayah di Nusantara ini, bukan kekeringan biasa, Tigor menyebut jika kekeringan ini, hampir melanda sebagian besar provinsi di Indonesia. Setidaknya, ada 15 provinsi yang akan mengalami kekeringan sangat parah, bahkan Tigor mengatakan, ada sekitar 15 provinsi yang mengalami kekeringan parah, kok bisa banyak sekali? Hal ini memang karena kekeringan masal, Tigor juga mengatakan, hal ini karena salah kaprah, di mana hujannya sudah banyak dipanen, hujannya sudah dipanen. Bukan mereka meminta, alamnya memang sudah salah kaprah, lanjut Tigor Otadan. Kemudian yang ketiga, Tigor mengatakan ada teknologi merusak otak, di samping bencana alam yang mengerikan, Tigor menyebutkan kalau di tahun 2023, akan ada teknologi yang justru bisa merusak otak, teknologi baru ini, akan merusak pendengaran hingga otak anak-anak, bahkan Tigor juga mengatakan, akan ada satu teknologi, dalam bentuk gelombang, yang membuat otak menjadi lumpuh, dan depresi, teknologi terbarukan ini, akan secara menglobal di tahun 2023. Kemudian yang keempat, Tigor Otadan mengatakan akan adanya krisis pangan. Semoga hanya ramalan saja dan tidak akan pernah terjadi. Tigor pasalnya menyebut, jika tahun 2023 akan terjadi sebuah krisis pangan, krisis ini cukup membuat kacau tanah air. Banyaknya petani yang mengalami kerugian, hal ini diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi. Selain itu, akan ada juga hama jahat, yang menyerang ladang pertanian, padi yang mau dipanen tiba-tiba rusak, cabai yang merah bagus, tinggal panen, diserang hama dan akhirnya hancur. Kemudian Tigor juga menyebutkan, bahwa akan ada artis terkenal yang memalsukan kematiannya, dia tidak hanya meramalkan akan bencana alam, yang terjadi di Indonesia tahun 2023. Tigor Otada juga menyebutkan, bahwa masih ada fenomena lainnya, yang akan menerpa tanah air di tahun 2023. Salah satunya adalah kejadian, tentang kematian salah satu artis terkenal yang dipalsukan, artis tersebut, memalsukan kematiannya, karena dia ingin kabur dari sorotan, ini karena bakal ada berita heboh di 2023, ada salah satu artis yang dikabarkan mati, tapi ternyata, dia tidak mati, justru dia kabur melarikan diri, gara-gara sesuatu, jelasnya. Semoga semuanya itu hanya ramalan saja, dan tidak akan pernah terjadi. Amin.